Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Kita bertemu lagi dalam lautan wahyu Nanti anda diajak untuk mendengarkan Apa pendapat para cerdik cendekiawan Tentang manusia yang sempurna Pendapat-pendapat mereka Tentang apa itu syukur Apakah syukur itu hanya terbatas kepada Tuhan Ataukah bagaimana anda sekalian nanti akan Mendengarkan pendapat-pendapat dari cerdik cendekia Tentang hal tersebut Mudah-mudahan akan manfaat bagi kita semua Di dalam memperdalam pemahaman kita Tentang agama Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Firman Allah dalam Al-Quran Barang siapa bersyukur kepada Allah sebenarnya Bersyukur kepada dirinya sendiri Orang selalu bersyukur kepada Tuhan Berarti tidak melupakan dirinya Ketika orang lupa bersyukur kepada Tuhan Dampaknya akan lupa diri Bersyukur adalah tindakan perbuatan Sikap hidup yang menempatkan semua anugerah Allah Untuk kepentingan manusia Untuk kepentingan orang banyak Karena itu perintah Allah Orang yang bersyukur Maka dia akan tenang hidupnya Tetapi orang yang tidak tahu syukur Macam-macam penyakitnya Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu persis anugerah Tuhan Nah kemudian bertasarub gitu ya Memempaatkan anugerah itu Rezki itu Atau apapun yang diberikan Tuhan Untuk kebaikan dirinya Kebaikan keluarganya Dan kebaikan orang banyak Bahwa bersyukur itu Menggunakan Segala fasilitas Segala apa yang diberikan oleh Allah Sesuai dengan Tabiat pemberian itu Konkretnya begini Kalau kita diberi tangan Maka kita harus pergunakan tangan ini itu apa Apakah untuk merusak Apakah untuk memperbaiki kehidupan Kalau Rasulullah mengatakan bahwa Maka tentunya Tangan, kaki, mata ini Harus dipergunakan Untuk mengembangkan moralitas luhur Bagaimana berbuat baik kepada sama Bagaimana bersikap ramah terhadap lingkungan Ini sebenarnya inti dari syukur Begitu juga Kalau kita mensyukuri kedudukan Kita dikasih kepercayaan oleh rakyat Kita mensyukuri Melakukan Sesuatu yang sangat menguntungkan rakyat Bukan membodohi rakyat Itu artinya mensyukuri Nekmat Allah Bukan membodohi Bukan mengkhianati rakyat Aku merindukanmu Oh Muhammadku Ahmad Mustafa Bisri Aku merindukanmu Oh Muhammadku Sepanjang jalan ku lihat Wajah-wajah yang kalah Menatapu mataku yang tak berdaya Sementara tangan Tangan perkasa Terus mempermainkan kelemahan Air mataku pun mengalir Mengikuti panjang jalan Mencari-cari tangan lembut Wibawamu Dari dada-dada tipis papan Terus ku dengar seruan Derita mengiris berkepanjangan Dan kepongahan tingkah meningkah Teringaku pun ku telengkan Berharap sesekali mendengar Merdu menghibur suaramu Aku merindukanmu Aku merindukanmu Oh Muhammadku Ribuan tangan gurita keserakahan Menjulur-julur kesana kemari Mencari mangsa memakan kurban Melit bumi mertas harapan Aku pun dengan sisa-sisa suara ku Mencoba memanggil-manggil Oh Muhammadku Oh Muhammadku Dimana-mana sesama saudara Saling cakar Perebut benar Sambil terus berbuat kesalahan Quran dan sabdamu Hanyalah kendaraan Masing-masing mereka yang berkepentingan Aku pun meninggalkan mereka Dan mencoba mencarimu Dalam sepi rinduku Aku merindukanmu Oh Muhammadku Aku merindukanmu Sekian banyak Abu Jahal Abu Lahab menitis Kesekian banyak umatmu Oh Muhammadku Salawat dan salam bagimu Bagaimana melawan gelombang kebodohan Dan kecongkakan yang telah tergayakan Bagaimana memerangi umat sendiri Oh Muhammadku Aku merindukanmu Aku sungguh-sungguh merindukanmu Oh Muhammadku Aku merindukanmu Aku sungguh-sungguh merindukanmu Aku merindukanmu Oh Muhammadku Syaratnya syukur adalah Bilisan Ketika kita diberi sesuatu Maka lesan kita akan mengucap Terima kasih Alhamdulillah Itu adalah syukur bilisan Syukur dengan hati kita Artinya apa? Tidak ada sedikitpun pengingkaran Apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita rasakan Lesan kita berkata A Maka hati kita pun juga akan merasakan A Lesan kita mengatakan putih Hati kita pun juga putih Sikap syukur itu akan membawa maslahat bagi kehidupan Dan akan mencegah kemudaratan Allah berfirman dalam Al-Quran Allah tidak akan menurunkan siksa kepada kalian Apabila kalian bersyukur dan beriman Bilal pernah bertanya Nabi Mengapa Nabi ini sudah dijamin oleh Tuhan masuk surga Dosanya diampuni oleh Tuhan Tapi masih terus sholat siang malam begini Nabi telah mengatakan Apakah tidak selayaknya saya bersyukur kepada Tuhan Jadi Nabi itu menganggap ibadah itu selalu bentuk syukur Menjadi orang beragama yang baik Saya katakan harus memiliki dua syarat Yaitu satu Percaya penuh kepada Yakinan agama yang diperolehnya Dua Percaya penuh kepada peri kemanusiaan yang ada Dengan dua ini dia Menjadi apa ya Orang beragama yang hukum Tapi juga tidak gampang-gampang Menghukum orang lain Manusia yang sempurna adalah manusia Yang punya kompetensi dan kesanggupan untuk menjalankan tugas-tugas hidupnya Sesuai dengan kodat dia sebagai manusia Manusia yang sempurna menurut saya adalah manusia yang mampu Menjalankan fungsi-fungsi keibadahan Dan fungsi-fungsi kehalifahan di muka bumi ini Manusia itu bisa disebut sempurna Apabila manusia itu mempunyai hubungan yang baik Ke atas maupun ke samping Jadi ke atas hubungannya dengan Tuhan yang juga baik Ya tentu dia beriman Bertakwa kepada Tuhannya Beribadah kepada Tuhannya Kesamping juga begitu Dia akan bermanfaat Dan menebar kedamaian Dan kasih sayang kepada Sesama makhluknya dengan sama manusia Manusia yang sempurna adalah manusia yang bagaimana berusaha mengembangkan dirinya Seutuh mungkin Dalam usaha yang begitu maksimal Untuk mengembangkan seluruh fakultas yang ada dalam dirinya Aspek emosional Aspek spiritualitas Kemudian aspek intelektualitas Dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada yang ilahi Sangat penting untuk disebut sebagai insan kamil Manusia yang sempurna Bahwa mesti harus ada iman Dan ada keikhlasan Tapi yang diikhlaskan itu Dan diwujudkan sebagai bukti konkret dari keimanan adalah amal Amal baik Maka dalam Al-Quran Tidak kurang dari 50 ayat itu selalu mengaitkan antara iman dan amal soleh Jadi kalau hanya iman saja tidak ada amal solehnya Karena ya tidak ada wujud konkretnya Tidak ada pembuktian nyata Itu mungkin hanya klaim Atau dalam perasaan saja Jadi harus diwujudkan di dalam bentuk amal baik untuk kesama Nah amal baik yang kita jalankan Bukan dengan kalkulasi Saya berbuat baik agar mendapatkan kebaikan dari orang lain Tapi semata-mata Saya berbuat baik karena ini adalah panggilan Allah Al-Quran Al-Quran Manusia sempurna itu pada dasarnya adalah proses Proses untuk selalu di garis kemanusiaan Dan mengoreksi terus-menerus bahwa tindakan kita adalah tidak melanggar prinsip-prinsip yang humanis Hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna yang dalam arti setara dengan yang ilahi Karena itu manusia yang sempurna harus memiliki sifat-sifat nilai-nilai moralitas yang sangat luhur Jadi bukan sempurna dalam arti dia sudah tidak memiliki kekurangan Tapi dia selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan kurang Manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan satu amamah, dengan suatu tugas Tugas antara pengabdian yang optimal pada Tuhan Lalu yang kedua adalah tugas untuk kepedulian terhadap kehidupan duniawi ini Dalam bahasa lain itu disebut dengan tugas ibadah dan tugas khilafah Tugas khilafah adalah tugas yang untuk memberdayakan kehidupan manusia ini sebaik mungkin Kesempurnaan manusia yang digambarkan tidak dalam khutbah-khutbah terutama Kesempurna itu dicerminkan dalam tindakan keseharian Yang bisa membuat orang terinspirasi, melihat tindakannya Bisa membuat orang memperoleh suhuri teladan Karena melihat perilaku-perilaku nyata yang terpancar dalam hidupnya sehari-hari Konsep dalam Islam yang disebut insam sempurna atau insan kamil Itu sebetulnya akumulasi dari sifat-sifat bagus tadi Tetapi selalu ongoing process Selalu di dalam proses untuk mencapai yang lebih baik Nah konsep manusia sempurna tadi sebetulnya adalah ongoing process To reach sempurna itu tadi Untuk memperoleh kesempurnaan tadi Maka sebetulnya saya ragu kalau ada orang yang mengatakan Saya adalah sudah sampai ke tingkat kesempurnaan Karena semua adalah ongoing process Tidak ada yang tahu siapa itu wali Kecuali wali itu sendiri Kita harus jadi wali Nah ini pendapat ini diperlukan teguh Kita tidak boleh gampang-gampang mewalikan orang Menganggap orang wali Tapi juga kalau ada orang punya kelebihan-kelebihan Tidak boleh kita anggap dia bukan wali Al-insanul kamil atau manusia sempurna Itu adalah para kekasih Allah Para wali Allah Mereka hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis kursi dinyatakan Kata Allah dalam hadis kursi Hamba-hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku Hingga aku mencintainya Ketika aku mencintai mereka Maka aku menjadi telinga Menjadi lisan Menjadi mata Dan menjadi kaki yang dengannya mereka bertindak Dan memahami lingkungannya Dalam kondisi demikian Hamba atau kekasih Allah Atau wali Allah itu Hanya akan melakukan apa yang sesuai dengan ganda Allah Karena organ tubuhnya Fikirannya dan hatinya Tak lain adalah alat bagi Allah Untuk menyebarkan rahmat di seluruh dunia Ketika kita berbicara tentang para wali Allah Sebetulnya hanya para wali Allah saja Yang berhak untuk menjadi khalifatullah di muka bumi Karena khalifatullah tidak terkait dengan kekuasaan politik Tetapi menjadi wakil Allah Untuk menjurkan rahmat bagi seluruh makhluknya Manusia yang sempurna Tadi anda mendengar banyak Sudut pandang Dari para cendekiawan tadi Ada yang melihatnya dari Kesukuran hamba Pada Tuhannya Ada yang melihat Dari Peranannya Sebagai manusia Memang Seperti kita ketahui Kita manusia ini Ini adalah hamba Tuhan Yang Diperintahkan Ditugasi Untuk menjadi khalifahnya Menjadi Wakilnya Di permukaan bumi ini Karena itu Tuhan memberikan Kelengkapan-kelengkapan Pada diri kita Yang tidak diberikan Kepada yang lain Kita diberi akal budi Diberi Norani Sehingga kita bisa Berusaha untuk Menyerap Sifat-sifat ketuhanan Karena kita Akan Mewakilinya Di muka bumi ini Kita misalnya Karena kita akan Menguasai dunia ini Maka kita harus Mempunyai Sifat Tuhan Yang Pengayom Yang penyayang Penuh kasih sayang Adil Bisa mengatur Dan seterusnya Tapi Kita tidak boleh Lupa pula Bahwa Sebelum kita Diangkat menjadi Wakilnya Di muka bumi Kita itu Sudah hamba Sudah merupakan Hamba Tuhan Karena hamba Maka kita juga Mempunyai Sifat Syukur Yang berterima kasih Kepada Tuhan Yang telah memberi Segala macam Kepada kita Kita juga harus Mempunyai sikap Tawadu Rendah hati Agar supaya Ketika kita itu Berkuasa Kita tidak menjadi Sewenang-wenang Ketika kita Terlalu menyadari Kekhalifahan kita Dan sampai Melupakan Kehambaan kita Maka Yang terjadi Adalah Sesuatu Kesewenangan Kadang-kadang Kepada alam Kadang-kadang Justru Kepada Sesama manusia Mereka Misalnya Yang Diberi kekuasaan Secara Fisik Secara Politis Kadang-kadang Dia Seperti Firaun Misalnya Dia justru Malah Mengaku Tuhan Dan Jangan Dilupakan Ada juga Yang merasa Mempunyai Kelebihan Tentang Agama Lalu Seperti Penguasa Agama Lalu Seolah-olah Bisa Menentukan Orang ini Salah Orang ini Keliru Orang ini Di neraka Orang ini Di surga Nah ini Karena Apa Karena Terlalu Menyadari Kekuasaannya Sebagai Wakil Tuhan Di bumi Tapi Lupa Kehambaannya Kepada Tuhan Karena Itu Kita Harus Selalu Menjaga Agar Kita Tetap Menjadi Hambanya Tetapi Juga Menjadi Wakilnya Sebagai Khalifahnya Di muka Bumi Ini Sehingga Dengan Demikian Kehidupan Kita Di dunia Ini Menjadi Rahmat Bukan Hanya Kepada Sesama Manusia Tapi Alam Semesta Demikian Para Pemirsa Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Kita Akan Ketemu Lagi Dalam Episode Yang Lain Dengan Tema Yang Lain Sampai Jumpa Wassalam Tema